Oke, bisa kita mulai ya. Halo? Halo? Saya mulai ya. Ada yang bergabung dalam satu ruangan ini. Ini tidak boleh, bergabung dalam satu ruangan ini tidak boleh. Karena kalau bergabung, menjawab. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama-nama sekalian kelas 8. Baik kelas 8A, walaupun kelas 8B. Selamat bergabung kembali dengan pembelajaran IPS. Pertama saya, Pak Sujeto. Pada siang hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang yang masih berkaitan tentang ASEAN. Jadi, pada pertemuan yang kemarin, kita singgung tentang beberapa negara yang bergabung di dalam Angkut ASEAN. Pada pertemuan kali ini, nanti Pak Jep akan menyampaikan tentang interaksi antar negara masyarakat. Namun, sebelum pembelajaran saya mulai secara akan saya sampaikan beberapa hal diantaranya adalah bahwa yang pertama, anak-anak yang tidak bisa hadir di dalam pembelajaran saya harusnya sebelumnya wajib izin. apabila tidak bisa, nanti insya Allah akan saya berikan tugas tambahan. Dalam pertemuan ini, yang wajib dijaga adalah tindak tandu, perkataan, dan lain sebagainya. Karena di dalam pembelajaran saya, ini videonya saya rekam. Nah, yang ketiga, kameranya boleh dinyalakan semua, boleh. Tetapi untuk mic-nya, hanya dinyalakan ketika kalian berbicara, biar suaranya tidak di lu. Bisa dipahami ya? Ya. Mulai sekarang, kameranya dinyalakan supaya Pak Cip tahu kalian masih di depan HP atau tidak. Karena seringkali anak-anak itu ikut pembelajaran, tetapi HP-nya ditinggal kemana-mana. Jadi, meskipun kita belajar di ruangan online, tetapi setidaknya kita masih bisa tertip. ini saya tahu ulil albab sama Ahmad Salpa ini jejeran ya. Nah, itu kalau kalian nyalakan mikrofonnya semua, itu nanti akan muncul feedback, bergudung. Makanya agak menjauh ya. Misalnya sama-sama pakai BB, tidak apa-apa, tapi agak menjauh. Kalau bisa di tempat yang terang, Oke, mulai saya akan share screen ya. Peby Anissa. Peby Anissa. Peby Anissa, dinyalakan kameranya, jangan dimatikan. Saiful Ma'arif. Saiful Ma'arif. Ayo, dinyalakan. Alba Azizi. Alba Azizi. Bapaknya saya kontrol dulu ya. Anak-anak ya. Yuk. Alba Azizi, mana? Isma Yatul. Afandi. Hani. Hani kameranya dinyalakan. Alba Azizi. Pokoknya kalian saya pantau terus bayar ya. Tidak boleh. Pematikan kamera. Harus. Alba Azizi. Oke, terima kasih. Bukan saya mulai pembelajarannya. kalian semua ini ya. aspects. Kêu ya? Kêu ya. Kêu ya? 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 kemarin sudah kita untuk kali ini kita berinteraksi karena masih ingat artinya interaksi kita mulai saja interaksi antar negara di kawasan ASEAN kita kemarin sudah mengenal beberapa negara di kawasan ASEAN kurang lebih ada 10 negara lebih ya termasuk Indonesia Malaysia, Singapura Thailand, Dunia-Dunia-Dunia-Dunia Thailand, Indonesia, Laos sampai dengan Timur, Restai nah kesemua negara yang tergabung di dalam organisasi yang benar-benar ini semuanya negara-negara yang tersebut pasti paling berinteraksi jadi kenapa mereka melakukan di dalam kerjasama pasti akan menjadikan hubungan hubungannya bisa dua negara juga bisa lebih lebih nah tujuannya adalah untuk mencapai suatu kesempatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau beberapa nah kerjasama antar negara ASEAN itu kira-kira dalam bidang apa saja nah bisa dalam bidang ekonomi sosial ya bujikan contoh politik nah ini contoh-contoh ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini nah sebenarnya ini sudah juga kita bahas tapi tidak bahas saya ulang kembali oke ya oke kita mulai untuk tentang faktor pendorong dan faktor membuat kerjasama yang membuat masyarakat yang namanya kerjasama misalnya kerjasama antar teman saja pasti ada hal-hal yang menurut juga juga bisa ada faktor membuat kita lihat faktor pendorong faktor pendorong yang pertama karena banyak dan perbedaan sebetulnya baik nah negara-negara di perangkatan Asia Tenggara ini hampir mayoritas ketak biografis dan ketak ekonomis yang makanya dari situ karena memang astronomis ada yang sama kita tidak menuntutkan ada hal namun sama persamaan inilah yang menyebabkan anggota-anggota negara itu kerja sama ya nah perbedaan itu juga menjamin apa bisa mencoba kerjasama tentunya banyak sekali disamping perbedaan persamaan super bayang ini juga persamaan dan perbedaan ilayah mungkin kita negara yang mempunyai bentuk seperti itu bisa ini kita ada juga yang ilayahnya hanya satu pulau saja misalnya mana Vietnam laut ada jika suatu negara yang tidak laut contohnya mana negara yang tidak laut ada yang tahu terus kemudian perbedaan perkembangan protokol ini juga merupakan perkembangan protokol terus adanya persamaan dan perbedaan budaya jadi sumber daya perkembangan teman ini ini adalah sebagai faktor soal seperti ini biasanya kalau test makanya harapannya materi-materi seperti itu juga ada ya meskipun dibuka ada kalau tidak disuasakan ini nanti perbedaan contohnya kita kemudian yang kedua adalah faktor segala sesuatu pasti ada membuatkan pasti ada kesulitan termasuk ketika memainkan persesan makanya dari itu hal yang menghambat terjadinya bencana di wilayah Asia itu adalah negara yang terbuka oleh menurut tektonik makanya seringkali negara negara di bencana bencana apa misalnya gempat bumi tsunami banjir dan lain juga menghambat terus ideologi negara Indonesia punya ideologi negara berbeda dengan negara lain ini tentunya juga kemudian kebijakan politik karena masing-masing negara kemudian kebijakan politik yang lebih berbeda terus perbedaan kepentingan ini juga termasuk terus perbedaan mata uang sudah jelaskan setiap negara mempunyai uang yang berbeda ini juga menggunakan kerja sampai disini ada pertanyaan sampai disini ada pertanyaan hello masih mendengar suara saya hello terima kasih saya lanjut kembali bisa saya sambung kembali ya oke cek lagi ini apa namanya tidak di depan saya olir albab tidak ada yang baru hadir yang terima aturannya dalam mengikuti pembelajaran wajib mengapa kamera sekorah menyalakan kamera ini lintas rembang dari tadi ini 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 sama ini mesti lungo ya kalau saya pulma arif tidak boleh di amat apa pandi ini kelas 9 kalau kamu kelas 9 maka 10 saja saya masuk ruangan nanti jadwalnya oke saya lanjut kembali untuk berikutnya berikutnya Nah ini kita lihat Meskipun sederhana Tetapi nanti setidaknya Bisa menjadi pengingat Di dalam Sudah muncul Contoh-contoh Perjalanan negara masyarakat Yang atas ini Ketemuan Wakil-wakil Dari masing-masing Mereka Perjasama dalam Ekonomi Ya Mungkin masalah Ekonomi Misalnya dengan Singapura ini Contoh Singapura itu Adalah negara Dengan sebagian besar Menurutnya Tinggalkan di Merupakan negara Indus Sedangkan Indonesia Ini adalah negara Yang sebagian besar Yang sebagian besar Menurutnya Bermata Mencari Antara kedua Segara ini Perbedaan Sehingga Apater Sebagai Bagaimana Dika Ekonomi Sejira Menghasilkan Orang Menghasilkan Negara Yang satunya Negara Dengan Sebagai Jadi Foto Kutu Sehingga Indonesia Yang Menurut Anggupi Indonesia Sehingga Negara Maju Menurut Menurut Masih Tertat Berarti kan Perbedaan Itu Kedua Negara Bisa Dipahami Singapura Negara Magu Indonesia Berkembang Indonesia Semua Milahan Wilayahnya Sebedien Pesan Singapura 100% Wilayahnya Dan Negara Indus Betul Ya Oke Ini Kedua Yang Kedua Adalah Kedua Kedua Bidang Sosial Budaya Budaya Masing-masing Negara Itu Sama Atau Berbeda Berbeda Makanya Ini Negara Negara Masih Menghadapi Istri Ini Dikumpulkan Budaya Budaya Dari Masih Budaya Kalau Kita Lihat Pada Gambar Ini Mungkin Masing-masing Negara Menurutkan Bagaimana 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 Adanya pertemuan pelajar anak-anak pernah denger enggak yang seringkali pelajar-pelajar ini misalkan sekolah di Singapura misalkan sekolah di Malaysia pernah bertanya? pernah ya? ini jadi wongsing sekolah luar negeri misalnya dari wilayah Malaysia itu juga banyak sekolah di Indonesia yang Indonesia ini juga banyak sekolah di Indonesia ini bertukar, ditukarkan ini contohnya ini GCC gembira Malaysia Sing CCC gembira Indonesia ini ditukar pelajari biar saya bisa saling belajar ini Indonesia, Malaysia Youth Exchange program ini program pertukaran yang diperlukan kemudian ini ya Youth eh paham? ini budaya pendidikan terus contoh lagi kesempatan politik ketahanan dan keamanan Indonesia itu merupakan negara yang suka berseskip dengan negara yang diperlukan perangkat budaknya antutafik itu juga di tentara antutafik Pongo kemudian ke wilayah-wilayah lain kan ada lagi nama ini seru dari yang bisa dilihat ini ini tentara yang berdugas di luar terus yang berikutnya tentara adanya ini kita lihat ini ada logik senter senter ini maksudnya kerjasama dalam bentang penumpulan bersama yang mendapatkan bantuan jadi tadi anak-anak ada yang berbunyi berbunyi selalu mengulangi ini karena pencep mengulangi tapi ini mengulangi dengan cara persiapan khusus butuh apa lagi butuh dana untuk ini bagikan bisa online ini cara itu juga butuh dana dan harus tenangan soalnya setengah-setengah itu tadi ya saya kan tidak terlalu banyak membebani tugasan kepada saya sengaja untuk semester ini lebih saya tekankan kepada pembelajaran secara secara langsung ada anak-anak saya harus bosan tidak ada tugas setelah segitu saya harus tugasnya agar gelap absensi ya setuju katanya dalam pembelajaran saya dari kemarin kan tidak ada terus tak way ini classroom ini classroom tapi saya buat video pembelajaran minimal terus tak kei pembelajaran secara langsung melalui Google Meet tak rekam kembali bagian atau tidak saya lanjutkan kembali upaya peningkatan kerjasama antar negara sekat sampai disini kita ya ini juga hampir sama yaitu menjadi faktor pendorong adalah politik keamanan ekonomi sosial budaya dan juga hal-hal ini hampir sama ya sama dengan tadi faktor pendorong nah sekarang kita lihat pengaruh interaksi peruangan terhadap kehidupan di negara-negara Asia ini ada beberapa faktor yang memengaruhi yang pertama adalah pengaruh faktor hal-hal ini bisa berubah faktor hal-hal geologi faktor sediaan sumber daya hal-hal jadi mengapa negara-negara itu menjalin sesama ini adanya apa faktor hal-hal siapa lagi geologi maupun sumber daya kemudian pengaruh perkembangan teknologi terhadap bahan-bahan bisa teknologi transportasi komunikasi ataupun teknologi yang lain contohnya Indonesia itu kan dalam jahat transportasi kan seling membeli peralatan kompulasi dari negara misalnya di Jakarta itu itu kan juga bisa sama dengan orang lain bayarnya Nijay atau Sepanyol C entah dengan Singapura ataupun Indonesia ataupun dengan barasi itu kan seperti itu kemudian dalam pengaruh konversi lahan konversi konversi lahan konversi lahan adalah konversi itu merubah contohnya apa mengubah lahan pertanian menjadi penuh iman terus lagi apa mengubah lahan pertanian menjadi kawasan industri ini kan sudah terjadi di Indonesia tidak jauh-jauh misalkan di sekitar tempat tinggal kita saja di jalan membuah tangan sampai peniran ini kan yang pinggir-pinggir jalan kan dulunya adalah lahan pertanian sekarang digunakan untuk apa penuh iman itu namanya konversi dirubah konversi itu merubah lahan pertanian diubah menjadi pemut iman contohnya jelas ya nah ini dari sawo mengidul babatan itu kan dulunya semuanya kan lahan pertanian di jalan itu sekarang diubah jadi apa penuh keman dan pertol kawasan industri industri banyak sekali di daerah batangan itu di daerah mujiz sebalik area pertanian itu mau dijadikan sebagai kawasan industri 3W pabrik sepantung itu juga termasuk konversi pelayan jadi mengubah lahan pertanian menjadi kawasan industri di jalan itu saja di jalan pantura misalkan di daerah pati itu itu kan pabrik banyak pabrik pabrik pacang garuda itu juga areal pertanian karena lebih luas gunakan untuk industri terus pabrik tindang atau iwak itu juga sama sampai disini bisa dipahami ya halo bisa sekarang lanjut ke pengaruh faktor alam perubahan ruang dan interaksi ke ruangan ini juga sampai sama tadi sudah kita bahas tadi itu saja materinya sampai disini saya buatnya tapi tidak panjang panjang jadi perubahan interaksi kerjasinya dengan garansian tapi itu juga juga kerjasama itu bisa dalam bidang ini kemudian ada ekspor timur politik keamanan pendidikan patrilengkapnya dibuku dan saya menjelaskan secara ringkas soalnya ini tak jelas nengkap pokoknya saya mengusir untuk tetap bisa saling tatap nah terus pak cip tugasnya rata merata merata tugas sudah saya sampaikan tugas saya gampang kerjakan soal-soal pendidikan di LKS terus nanti dikumpulkan gitu ya gampang sampai disini ada pertanyaan anak-anak ada pertanyaan sementara yang masih terlihat pada layar saya adalah dikumpulkan Pertama, Febi hilang Sabika Muhammad Suman Agus Abdul Ronwat Ulin Ange Kofia, Maulana Faiz Rima Zoro Zedia Muhammad Sapa Alfidato Zero Oke, saya lihat daftar Hadirnya dulu ya Ini kurang lebih ada 24 anak Ini mau saya foto dulu Yang saya gagir Nanti kita bagikan di grup Jadi absensi Kofia, bentro, diwe gitu ya Silahkan dibuka Kameranya Karena nanti akan saya lakukan sesi foto bersama Jadi Kalau saya melakukan foto bersama itu Masuk gua baca Ben Keto Wigite Koko Rang Yuk, diusahakan Mencari sinyal sebaik mungkin Dan Dipasih Tanya Kan saya absen satu persatu Jadi sekalian Itu saya ini ya Dan kue hadir itu memang harus Ketok ke dunia teko Pertama Usahakan sinyalnya cukup Yang kedua Cari Sinyal yang bagus Biar gambar Mora mendelap-mendelap Ya Ini kok hilang kan Gambar Sinyalmu udah hilang Saya absen dulu ya Hany Saya panggil bilang hadir ya Pebi Pebi Anissa Sabika Roihan Bama Kadafi Kadafi Turu Pulil Albab Adib Rifki Bapak Bapak Sabi Agustina Langsung Terima Setelah Tujuh tadi Siap Kau lah anak Fais Kau lah anak Fais Orang melah Orang ini rakyat Aku dirai Kendeng Tau Mahil Nus Tanggip Rata Kau Kau Rata Tujuh Jari Kok Amat Bibi Aduh Tipatan Kis Limayantul Abimi Alpidatus Jari Agus Abdul Rahmat Wenae Karoturu Mohd Tujuh Tujuh Sekolah Sekolah Kodi Loko Ayo Ini Bicara Paling Urung Agus 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 Remonti Gus Gus Alam Beri Enggun Ke Surah Man Ngetak Nata Ini Guya Guyu Serin Nilo Gus Julai Serin Gus Baik Tamami Ngetak Kebawah Sedikit Nah Saya pun Marib Saya pun Makasih Tacor Ya Bila Orang Orang Hadir Ed Mau Dili Air Sarato Nadira Rifki Rifki Kaya Patah Hati Kenapa Lai Kaya 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 Lailah Alviatul Melati Lailah Nangis Melati Oke Dinyalakan Kembali Mau saya Foto Ini Yuk Bareng Bareng Yuk Semuanya Di depan Kamera Semua Reketok Langgup Ratekol Absensi Absensi Rupoi Absensi Yuk Semuanya Ani Pratama Raihan Melati Raihini Dikit Tokno Saya Hitung Dengan Hitungan Sampai Tiga Masa Muka Terbaik Satu Thank you Sangapi Satu Dua Tiga Oke Oke Ya Sampai 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 Runggu Saya Proses Saya Kirim Silahkan Ngobrol Ngobrol Dulu Dengan Temennya Ya Tunggu Dulu Ya Ayo Ngobrol Ngobrol Kameramu Mikrofonmu Nyalakan Yolah Silahkan Ngobrol Tak Proses Jangan Jangan Keluar Dulu Soalnya Saya Masih Ada Ketentikan Dengan Kalian Sampai Ini Saya Bagikan Ke Bia Silahkan Nanti Dilihat Kamu Kan Bisa Buka Gloob Oke Tugas Bisa Sekali Lagi Saya Ingat Kalau Tidak Salah Ada Soal Pendalaman Di LKS Nanti Insyaallah Hari Senin Saya Suruh Mengumpulkan Bahwa LKS Begara LKS Surah Popo Insyaallah Nanti Hari Senin Akan Saya Suruh Mengumpulkan Ada Yang Sudah Mengerjakan Tidak 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 lier Sampu Sampu Ya Sekarang Hai tujuh Juli 2021 sudah saya bagi anak-anak fotomo silahkan dinikmati lihat pengennya kita separuh ya salah mudi tidak dilihat ya untuk yang kelas 8B yang belum terima kasih Riffq itu mainan apa Riffq Riffq eh tak tangkap binggol masa murah roh ya Pak C oh adekmu malah sepulit loh oh sekolah malah dolanan karwadi nih ya nanti bijak main setelah pembelajaran ya kalian pembelajaran hari ini saya kira cukup kita ketemu lagi pada hari Sabtu yang akan datang kalau misalkan hari Senin sudah ada pembelajaran aktif ya berarti kita tetap buka oke sampai disini terima kasih atas gardu dan anak-anak sekalian selamat siang semoga anak-anak selalu sehat dan dijauhkan dari balak dan pecah oke selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang